Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Novyana Merum Indahulandari Dengan name F200 252 Produce Management Disini saya akan mempresentasikan tentang biaya pemasanan dari Bayurotan Furniture Mata kuliah ini diampuk oleh Bu Nur Laila Fitriana SEMSC Pertama, latar belakang perusahaan Bayurotan merupakan perusahaan yang menekuni di bidang furniture Dengan memproduksi berbagai macam kebutuhan desain interior rumah maupun hotel Diberi nama Bayurotan dikarenakan putra pemilik dari perusahaan rotan ini Bernama Bayurotan yang beralamatkan di Gunung Gitu, Yogyakarta Dua, dokumentasi Berikut pamflet Bayurotan harga kursi single Rp450.000 Harga rak pakaian Rp680.000 Harga laundry basket Rp65.000 Yang ketiga, tartu biaya pemasanan Pemesan hotel Mutiara Indah dengan nomor pesanan B290 Tanggal pesanan 2 Oktober 2022 Selesai pesanan tanggal 4 Desember 2022 Tanggal 29 Oktober mulai dibuat kursi single dengan jumlah biaya Rp42.500.000 Kemudian tanggal 15 November 2022 mulai dibuat rak pakaian dengan jumlah biaya yang dikeluarkan Rp49.500.000 Dan di tanggal 21 November dibuatkan laundry basket dengan menghabiskan biaya Rp9.000.000 Untuk upah tenaga kerja 1 sebesar Rp1.250.000 Tenaga kerja 2 sebesar Rp1.650.000 Dan tenaga kerja 3 sebesar Rp2.000.000 Dengan rintian nanti di slide berikutnya BOP yang dibebankan 1 sebesar Rp500.000 BOP dibebankan 2 sebesar Rp545.000 BOP dibebankan 3 sebesar Rp250.000 Total seluruh biaya produksi sebesar Rp107.195.000 Perhitungan labet diperoleh dari harga jual Rp132.800.000 Yang nantinya akan saya bahas di slide selanjutnya Dikurangi dengan total seluruh biaya produksi Rp197.595 Maka akan diperoleh labet sebesar Rp25.205.000 Isi dan pembahasan ABI bahan baku diperlu digarisbawahi bahwa Sebagai patokan harga rotan per meternya Rp5.000 Harga lem per kaleng Rp50.000 Karena disini menggunakan lem khusus untuk rotan Harga cat Rp75.000 Mari kita hitung per item kursi single Menghabiskan rotan Rp50.000 2 kaleng lem, 1 kaleng cat Dan memproduksi 100 unit Maka diperoleh Rp42.500.000 Begitu pun sama dengan rak pakaian dan laundry basket Cara penghitungannya Untuk mempersingkat waktu kita next ke biaya tenaga kerja Biaya tenaga kerja Kursi single diproduksi 100 unit Dengan upah per unit Rp12.500.000 Maka totalnya Rp1.250.000 Kemudian rak pakaian diproduksi 110 unit Dengan upah per unit Rp15.000 Total biaya upahnya sebesar Rp1.650.000 Selanjutnya laundry basket diproduksi 200 unit Dengan upah per unitnya Rp10.000 Maka diperoleh Rp2.000.000 Jadi jumlah total upah karyawannya Sebesar Rp4.900.000 Perhitungan BOP Disini sudah rumus pakaian Yang ini BOP dibebankan 1 Didapat dari tarif BOP dikali kapasitas normal Tarif BOP berisi BOP tetap Ditambah BOP variable dibagi kapasitas normal Disini BOP tetapnya sewa Sebesar Rp500.000 Dan BOP variable listrik sebesar Rp100.000 Dibagi kapasitas normalnya Rp450.000 Karena jenis ini memproduksi keseluruhan 450 unit Diperoleh nilai Rp1111.000 sekian Kemudian tarif ini dikali kapasitas sumuhnya Rp450.000 Maka diperoleh tarif BOP sebesar Rp500.000 Begitu seterusnya dalam perhitungan BOP dibebankan Sampai BOP dibebankan Riga Perhitungan harga jualan Nah berikut pembahasan dari slide sebelumnya Kursi single mengeluarkan biaya per unit Rp425.000 dikali dengan laba 5,9% Maka harga per unit menjadi Rp450.075 Dibulatkan menjadi Rp450.000 Ini hanya biaya per unit Jika menghitung seluruh unit tinggal dikali dengan 100 unit Diperoleh total Rp45.000.000 Begitupun untuk hitungan selanjutnya Kemudian dari harga jual kursi single Rak pakaian laundry basket Di jumlah total semuanya Diperoleh nilai Rp132.800.000 Sekian presentasi dari saya Apabila ada kekurangan dan salah kata Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.